halo 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 Oke guys di video kali ini sesuai dengan judul ya saya ingin share kepada kalian satu aplikasi yang keren menurut saya karena dia bisa merekam audio internal di handphone kita guys seperti yang kita ketahui bahwa kalau handphone Android itu enggak bisa rekam audio internal di handphone guys karena itu udah dilarang kecuali mungkin di iOS atau di iPhone itu bisa rekam audio internal di handphone guys jadi biasanya kalau orang-orang di tutorial itu menggunakan handset bekas itu kalian jepit menggunakan jepitan jemuran atau kalian lilit menggunakan tali guys agar bisa ketekan ini baru kalian colok di handphone kalian dan kalian bisa langsung rekam audio internal Nah kalau kalian ingin rekam audio internal menggunakan aplikasi yang saya share ini kalian enggak perlu lagi lagi namanya pakai pakai alat-alat seperti ini guys kalian bisa langsung satu kali klik dan juga kalian bisa merekam audio internal ya jadi Bang apa sih kegunaan kalau kalian bisa rekam audio internal Nah biasanya kalau untuk para-para gamers atau ingin memulai video YouTube game itu kalian perlu sekali untuk merekam audio internal agar suara yang kalian mainkan atau game yang kalian mainkan kalian rekam itu menjadi jernih guys kalau kalian enggak pakai audio internal suara yang dihasilkan nanti nanti akan pecah ya guys di video game dan video kalian tuh kan digabung dan suara video game kalian enggak pecah dan jernih guys jadi itulah fungsi dari bisa merekam audio internal dan juga satu lagi mungkin kalau kalian in download download video atau musik itu kalian tinggal rekam layar aja di handphone kalian enggak perlu kalian download musik atau kalian download videonya guys kalian tinggal rekam layar dan kalian bisa dengar atau nonton videonya setiap hari guys tak membuang kota kalian guys dan mari kita lihat aplikasinya guys sebelum kalian mulai kalian subscribe dulu channel ini agar makin berkembang oke teman-teman disini saya ingin mencoba untuk merekam layar ya di handphone saya nih saya akan buktikan bahwa perekam aplikasi perekam ini dia bisa merekam suara internal ya teman-teman karena di Android kan udah nggak bisa nih kita lihat ya di tempat saya ini saat nih di pinggir jalan ya otomatis suara itu berisik dan nggak mungkin jernih kalau kita merekam layar nah bagaimana caranya ya pertama kita masuk ke perekam layar ini nah disini ini banyak apa namanya setting settingan ya nanti disetting dulu sebelum kalian gunakan saya menggunakan dua perkem layar sini satu Mobizen dan juga ini ya ini kalian masuk ke pengaturan bagian bawah ini setting dan kalian bisa pilih kebawah record audio ini kalian aktifkan ya dan audio source nya itu internal sound ini kalian bisa pilih internal mic atau apapun itu ya di sini dan kita coba merekam menggunakan aplikasi perekam layar ini guys Mari kita buktikan Hai ini saya matikan perekam layar Mobizen nya ya Oke teman-teman disini saya sudah merekam menggunakan perekam layar ini nah disini kalian bisa lihat di atas ini dia merekam suara internal sini berteri aja nggak bisa kedengaran disini dan mari kita buktikan dengan kita memutar video ya Apakah dia terekam suara internalnya dan itu jernih disentukan aja ini alat-alat seperti ini guys kalian bisa langsung satu kali klik dan juga kalian bisa merekam audio internal guys jadi Bang apa sih kegunaan kalau kalian bisa rekam audio internal nah biasanya kalau untuk para-para gamers atau ingin memulai video YouTube game itu kalian perlu sekali untuk merekam audio internal agar suara nah langsung kita matikan rekam layar ini dan kita buktikan guys oke sekian dulu video saya nanti linknya saya taruh di deskripsi kalau kalian ingin download di playstore kalian bisa langsung download di playstore aja tapi kalau kalian malas kalian bisa buka linknya di deskripsi video ini guys sekian dulu video dari saya jangan lupa untuk di like comment dan juga di subscribe agar makin berkembang guys bye bye selamat menikmati